Kus-kus Kus-kus banyak ditemukan di Indonesia, terutama di bagian timur. Namun kus-kus juga ada di Australia. Sama seperti kangguru, kus-kus juga merupakan hewan berkantung atau biasa disebut hewan marsupial. Hewan berbulu yang mirip seperti beruang ini merupakan hewan nokturnal yang aktivitasnya banyak dilakukan pada malam hari. Namun ada jenis kus-kus yang merupakan hewan diurnal, seperti kus-kus beruang. Pola dari warna bulu kus-kus dibedakan dalam dua jenis, yaitu spilokus kus-kus dan palenger. Jenis spilokus kus-kus memiliki bulu yang bertotol dan sering disebut kus-kus bertotol, kalau jenis palenger tidak bertotol. Kus-kus memiliki ekor yang panjang dan kuat yang berguna untuk membantunya memancat pohon. Kus-kus memiliki mata bulat, telinga kecil, dan bulu tebal seperti wall yang beragam sesuai dengan jenis mereka masing-masing. Seperti kangguru, kus-kus petina memiliki kantung sebagai tempat untuk menggendong anaknya. Makanan yang sering dikonsumsi hewan imut ini adalah sayuran, buah-buahan, jagung, dan makanan lain yang mengandung banyak serat. Oh iya, ternyata hewan yang bergerak lambat ini suka dijadikan incaran para pemburu hewan lho. Ya ampun, karena maraknya pemburuan liar dan banyaknya pembukaan lahan, populasi kus-kus semakin menurun. Karena hal itu, kus-kus pun dimasukkan ke dalam hewan yang dilindungi.